Pemerintah kota Solo menyiapkan tiga lokasi karantina bagi pemudik Iang Bandel. Salah satu lokasi karantina berada di dalam Joyo Kusuman. Salah satu lokasi karantina pemudik di Solo berada di Gedung Cagar Budaya dalam Joyo Kusumo. Gedung dengan tatanan yang asri dan hijau ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga dan kesenian bagi para pemudik. Suasana tenang di dalam-dalam Joyo Kusumo memberikan kenyamanan bagi peserta karantina. Selain karantina selama 14 hari, pemudik juga mendapat pendampingan dari petugas medis. Kita akan berbincang langsung dengan wali kota Solo, Bapak FX Hadir Diatmo yang saat ini sudah tersambung melalui sambungan Skype. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang, Maen. Pak Rudi, ini kabarnya ada pemudik yang malah tidak mau pulang dari lokasi karantina di dalam Joyo Kusumo ini. Ini bagaimana ini, Pak? Ya, bukannya nggak mau pulang. Namun karena beliau merasa dilayani dengan baik. Fasilitas disediakan baik olahraga maupun yang lainnya. Sehingga kemarin waktu dibawah antarai oleh teman-teman wartawan, saya lebih kelasan di sini katanya. Nah, untuk itu tentunya kami dalam hal menyiapkan tempat untuk karantina warga masyarakat yang nekat mudik di Surakarta, yang berKTP Surakarta, ini dasarnya adalah ini saya tidak mau loh dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Tetapi saya punya prinsip kasih sayang dan kemanusiaan itu saja. Jadi, saya tidak butuh dipuji, tidak butuh disanjung, namun lebih bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya menurut kemampuan kami. Jadi, itulah salah satu wujud negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, saat ini ada berapa pemudik, Pak, yang dikarantina? Sampai kemarin ada hampir 200 lebih. Namun yang sudah kita pulangkan sudah 99 warga yang kita hantar ke rumah masing-masing. Karena kalau tidak kita hantar, warga masyarakat takut nanti kalau ditolak oleh warga masyarakat setempat. Nah, tapi sebenarnya apa yang membuat para pemudik ini nyaman, Pak, untuk dikarantina? Karena kan kalau kita lihat dengan fasilitas lainnya, mungkin lebih mewah ya, Pak, ya? Oh, kalau lebih mewah sih enggak. Ya, manusiawi gitu saja. Yang pertama, begitu mau datang di tempat karantina, diperiksa kesehatan dan sebagainya, pagi harinya kita ambil jarahnya untuk dicek kesehatannya. Dan hasil dari cek kesehatan itu nanti kita sampaikan juga kepada warga yang kita karantina. Sehingga kalau merasa kerasan dan sebagainya, apalagi ini suasana rumah dan pun puasa, kita juga kita layani dengan buka puasanya, sahurnya, itu kita layani sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Tadi ada sekitar 200 pemudik, Pak, yang bisa ditampung oleh tempat karantina yang Bapak miliki. Ini kira-kira mencapai berapa orang, Pak? Ya, kalau untuk gerai wisata itu sekitar hampir 200, sekitar 190-an lebih. Yang dalam Jawa Kusuman itu ada 79, yang di dalam Riau Suhartan itu kira-kira 40 tempat tidur. Sehingga kami sangat berharap warga masyarakat tidak banyak yang mudik. Namun kalau terpaksa harus mudik, dengan jalan apapun ya tetap kita karantina selama 14 hari terlebih dahulu. Baik, Pak, untuk pesan mungkin bagi warga yang mungkin masih ingin banget untuk mudik ke Surakarta, ini apa, Pak? Ya, pesan saya adalah mohon untuk tidak mudik dulu. Tak hati aturan pemerintah itu sendiri, sehingga penyebaran virus corona ini segera bisa kita akhiri. Karena salah satu perlu kami sampaikan kepada para pemirsa bahwa dengan adanya program karantina, penyebaran virus corona di kota Surakarta ini dapat dikendalikan dengan baik. Dan sampai dengan hari ini, yang masih dirawat tinggal 10 orang, yang sudah sembuh 8, yang meninggal klaster Bogor kemarin ada 4 orang. Sehingga BTP tinggal 22 yang dikari-kari di lawat, lainnya sudah sembuh baik, OTP kita tinggal 3 yang rawat minat. Baik, terima kasih Bapak Feks Hadi Rudiyatmo, Wali Kota Surakarta telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Pak.